Dalam video ini ada dana kegeat, syaratnya klik subscribe, klik like, cantumkan akun dana kalian. Pengumuman pemenang di video berikutnya. Semoga beruntung. Yo yo yo, welcome back to my channel, Yanywan Hashtag86. Kembali lagi dengan saya teman-teman, Yanywan. Salam sejahtera, salam nusantara, om swastiastu. Semoga anda sehat, saya juga sehat teman-teman. Teman-teman, di kesempatan ini saya ingin mesaringkan atau membagikan mengenai aplikasi tentunya. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan atau mereview mengenai situs mining bitcoin teman-teman. Situs mining bitcoin di android tercepat di era 2021 ini teman-teman tentunya tanpa deposit atau gratis teman-teman. Oke teman-teman, yang belum like silahkan like-nya, subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk komen karena ada di setiap video saya ada dana-dajet dan tentunya akan diumumkan di video berikutnya. Oke langsung saja teman-teman, tanpa basa-basi kita buka saja web penghasil mining bitcoinnya namanya riskmain.com teman-teman. Nah riskmain.com di sini tentunya adalah penghasil bitcoin atau cryptocurrency dan juga penghasil yang lain-lainnya. Situasi dokcoin seperti lithium dan sebagainya. Nanti kita cek satu persatu bagaimana caranya dan cara mendaftarnya. Nah di sini nanti saya lampirkan untuk link pendaftaran di deskripsi yang teman-teman bisa ikuti. Tentunya yang ingin berminat bermain di cryptocurrency teman-teman. Tentunya tanpa uang, muka, atau tanpa modal, atau tanpa deposit. Langsung saja teman-teman kita klik get started kayak di sini nanti riskmain.com get started. Kita klik. Cara mendaftarnya sangat mudah teman-teman tinggal lampirkan atau cantupkan email teman-teman. Username misalnya seperti apa, nama teman-teman yang ingin teman-teman daftarkan. Oke seperti itu. Dan di sini ada password teman-teman. Ada password. Nah password ini sama dengan password ini harus sama teman-teman ya. Dan klik saya bukan robot. Begitu klik saya bukan robot, centang saya bukan robot. Nanti di sini juga teman-teman centang juga teman-teman. Dan setelah itu create account. Oke setelah teman-teman mempunyai account, langsung saja sign in teman-teman. Langsung saja sign in. Dan tentunya teman-teman bisa sign in seperti ini. Yaitu login. Nah di sini karena sudah tersimpan. Ada nama saya tadi username-nya. Dan di sini password atau sandi yang teman-teman daftarkan. Setelah itu teman-teman klik. Saya bukan robot. Tunggu sebentar. Oke setelah cendang hijau teman-teman klik di sini. Remember. Dan klik send in. Nah tentunya di sini teman-teman bisa dapetkan dari handphone Android teman-teman. Oke teman-teman begitu teman-teman sudah sign up atau sudah mendata. Teman-teman akan melihat seperti ini teman-teman. Teman-teman akan melihat kekuatan atau kecepatan dari Bitcoin. Miningnya yaitu di sini awalnya itu adalah 100 gigahertz teman-teman. 100 gigahertz per second. Nah di sini sudah saya tukarkan yaitu menjadi 106,87 gigahertz per second. Nah bagaimana cara untuk menukarkan untuk menambah kecepatan dari penambangannya. Kita review satu persatu dari menunya nama. Nah di sini kita klik yang garis tiga ini. Di sini ada menunya yaitu ikonnya dashboard, operation, deposit, withdraw, fund transfer, partner, setting, ticket, new ticket. Nah di sini kita coba dengan bagaimana untuk mendapatkan secara gratis terlebih dahulu teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat di bagian di sini teman-teman. Fund transfer. Nah fund transfer. Bisa teman-teman klik di sini fund transfer. Di sini adalah untuk meningkatkan kecepatan yang tadi saya bilang di awal. Sebagai contoh misalnya di sini select. Di sini saya mengaktifkan yang bagian lead queen. Nah tentunya teman-teman sebelum mengaktifkan. Saya beritahu dulu bagaimana cara mengaktifkannya. Kita kembali lagi sebentar di sini teman-teman. Kembali lagi. Dan klik dashboard. Tunggu sebentar. Nah di sini teman-teman akan melihat angka tambah seperti ini untuk mengaktifkan. Nah di sini hilang tanda tambahnya berarti sudah aktif. Nah saya mengaktifkan di sini adalah lead queen. Karena lead queen adalah yang minimum untuk withdraw yang terkecil. Sehingga saya mengaktifkan ini sehingga lebih cepat untuk melakukan withdraw nantinya teman-teman. Nah di sini ada dokuin. Nah dokuin juga belum masih aktif. Intinya di sini teman-teman untuk mengaktifkan di dalam aplikasi atau situs. Di dalam situs ini adalah hanya satu cryptocurrency atau satu cryptocurrency yang teman-teman bisa aktifkan. Dan bisa teman-teman berdasarkan keinginannya yang mana saja diaktifkan. Bebas. Nah misalnya sekarang saya mengaktifkan lead queen. Cara mengaktifkan untuk bitcoin. Kita tinggal tekan tanda tambah ini. Tinggal tap. Tunggu sebentar. Oke di sini tanda tambahnya sudah hilang dan berarti sudah aktif teman-teman. Sudah aktif. Jadi tunggu sebentar nanti di sini akan ada angkanya teman-teman. Nah di sini lead queen. Karena tadi sudah saya aktifkan. Sekarang dia berhenti aktifnya. Karena yang aktif sekarang adalah bitcoin. Seperti itu teman-teman. Dan kita tinggal menunggu saja sampai di sini ada angkanya. Dan sampai saat batasnya atau minimum untuk melakukan withdraw. Kita bisa withdraw. Seperti itu teman-teman. Oke di sini ada do. Ada bnb. Nah di sini belum jalan teman-teman. Belum jalan. Karena di sini emang untuk menjalankan untuk btc itu agak lama teman-teman. Kalau untuk lead queen lebih cepat teman-teman. Apalagi di dock queen. Nah kita coba aktifkan di dock queen teman-teman. Kita coba aktifkan di dock queen. Oke. Oke dock queennya sudah berjalan seperti ini teman-teman. 2.043, 2.505, 3.000. Nah sekian seperti itu. Kita hanya bisa mengaktifkan hanya satu cryptocurrency di aplikasi atau di web ini teman-teman. Dan teman-teman yang mana ingin aktifkan tinggal klik tambah saja dan bergantian pada yang lain. Oke teman-teman bagaimana cara untuk mempercepat kecepatan dari mining itu. Nah caranya dengan cara seperti ini teman-teman. Di sini saya sudah mempunyai saldo untuk lead coinnya 0,03x47. Nah kita sekarang pukarkan itu untuk mempercepat dari mining bitcoin ini. Kita klik di sini. Dan kita klik fund transfer. Tunggu sebentar. Kita klik di sini select. Klik di sini lead coin. Nah di sini saya juga mempunyai saldo di dock queen 0,003x24 sekian. Kalau di lead coin 0,03x4 sekian. Saya coba pakai lead coin. Teman-teman sekarang sebelum melihat. Di sini kita lihat dulu sementar. Kita lihat dulu sementar. Saldonya di sini ada kecepatannya 106,87. Nah sekarang kita dibedakan. Sekarang kita tambah kecepatannya. Tambah kecepatannya. Kita select. Kita klik lead coin. Oke kita klik bagian ini. Kita klik load. Oke. Di sini kita buat nominal ini. Kita klik lead coin dulu. 0,03x471. Oke teman-teman. Sorry. 0,03x471. Oke. Oke seperti itu teman-teman. Dan kita klik bagian exchange. Oh kurang salah teman-teman di bagian sininya. Clute. Oke. Clute. Kita ulang sekali lagi. 471. Exchange. Expensive balance. Kita lihat dulu teman-teman. 0,03x471. Kita klik ulang. Clute. Oke. Kita klik bagian sini. Kali 471. Oke. Kita coba exchange teman-teman. Juga efeksi balance. Kita coba ulang teman-teman. Kita coba ulang. Mungkin salah teman-teman. Kita ulang saja. Fun transfer. Oke. Kita select. Kita lead coin. Oh sekarang saldonya sudah. Oh sudah tertukar tadi teman-teman. Sudah tertukar tadi. Sudah tertukar tadi. Kita lihat kecepatannya sekarang teman-teman. Kita lihat kecepatannya. Oke. Tadi 106 di awal teman-teman. Sekarang karena sudah saya tambah menjadi 109,25. Nah kita coba sekarang tambah lagi teman-teman. Karena saya sudah memiliki saldo lagi di dock win. Ini 109,25. Kita ulang lagi teman-teman. Kita ulang lagi. Kita klik fun transfer. Fun transfer. Kita select select. Kita klik dock win. Nah saldonya 0,00102. 0,00102 teman-teman ya. Kita klik ini. Kita klik sini. Kita klik load. 0,00102. Oke 0,00102. Nah sekarang kita exchange. Oke disini exchange is a spill completed. Nah seperti ini seharusnya tadi remangan. Karena tadi terus-terusan untuk mengklik. Jadi dia kelihatan efficient balance. Kita klik sekarang di bagian sini dashboard. Jadi 109,25 kecepatannya. Apakah pertama? Nah disini mungkin bertambahnya sedikit di belakangnya teman-teman. Tadi tidak menurutkan bagian belakangnya. Berarti sudah bertambah. Seperti itu caranya untuk mengecepat kecepatan dari mining bitcoin tentunya teman-teman. Oke disini kalau sudah misalnya mencapai saatnya untuk melakukan withdraw. Akan bisa mencapai withdraw teman-teman. Nah bagaimana cara untuk melakukan withdraw-nya teman-teman? Kita langsung saja. Teman-teman harus mendapatkan dulu yang namanya rekeningku teman-teman. Disini saya buka dulu rekeningku. Klik di bagian rekeningku. Untuk melakukan withdraw. Kita cari dulu alamat btc-nya. Atau alamat yang ingin kita tambahkan. Biasanya kita alamatkan ke dugi teman-teman. Kita klik dulu bagian market. Kita klik misalnya dug. Nah dug ini teman-teman. Dug. Oke. Sorry. Kita klik wallet. Sorry teman-teman. Kita klik wallet. Nah kita klik wallet. Kita klik dug. Nah dugi. Habis itu kita klik deposit. Nah karena di blog deposit ini ada alamatnya. Kita klik. Nah ini alamatnya teman-teman. Alamat dugi. Klik salin. Nah seperti itu. Misalnya kita punya juga bitcoin. Juga sama seperti ini caranya teman-teman. Kita klik salin. Setelah itu kita kembali ke sini. Nah kita coba melakukan withdraw teman-teman. Kita klik bagian sini. Kita klik bagian withdraw. Kita mainnya secara gratisan aja teman-teman. Untuk melakukan deposit. Nanti kita coba belakangan saja. Kita coba nanti. Untuk melakukan secara gratis. Nah disini klik dog coin. Disini minimal. Untuk melakukan withdraw. Terus kita memiliki saldo sebesar 300 dog coin. Jadi disini saja hanya punya saldo 0,3 x 703. Jadi sangat kurang sekali untuk melakukan withdraw. Kita coba saja teman-teman. Kita klik wallet tadi. Karena aku udah salin. Kita tempel. Nah kita coba lakukan withdraw teman-teman. Oke. Nah. Enter amount. Enter amount. Kita klik bagian sini. 0,0 x 7. 0,0 x 7. Apakah mau apa tidak teman-teman. Kita coba saja withdraw. Minimum 300 teman-teman. Nah seperti itu contohnya teman-teman. Kalau tidak memungkinkan untuk melakukan withdraw. Atau masih jauh dari nominal minimum. Tidak akan bisa melakukan withdraw. Tentunya teman-teman. Seperti itu caranya untuk melakukan withdraw. Di aplikasi mining gold point tersebut teman-teman. Ini point saat ini. Yang namanya richman.com. Oke teman-teman. Sekian saja untuk melakukan. Yang namanya withdraw secara gratis. Di mining bitcoin. Tentunya bagaimana caranya untuk melakukan top up. Nanti untuk berikutnya ya teman-teman. Untuk di level. Tutorial berikutnya. Sini setelah selanjutnya video. Sekian saja informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Tentunya. Bacinta. Dari website. Penghasil mining bitcoin secara gratis. Bye bye. Terima kasih tanya. Terima kasih.